Intro Walaupun prosesnya sudah digulirkan sejak awal bulan September lalu, pelantikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, hasil Jofit, belum juga terselenggara hingga akhir bulan Oktober ini. Pelantikan urun dilaksanakan, setidaknya lantaran terganjel izin pusat, yaitu dari Komisi Aparatur Sipil Negara maupun Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pemerintah Provinsi Jambi membantah bahwa hal tersebut karena alot yang izin pusat. Pasalnya usulan izin pelantikan memang membutuhkan proses yang panjang. Ditambah lagi, masa jembatan Gubernur Jambi yang saat ini belum genap 6 bulan setelah dilantik. Alut sepertinya Pak. Ewee, ya Allah kamu. Jofit kita alot sepertinya ini. Jadi gini, kan sudah naik ke Mendagri, izin pelantikan. Karena Pak Sikrian meninggal, mungkin agak lama turunnya. Karena Pak Sikrian meninggal di dunia kan. Nah, saya menunggu itu. Intinya, ini sudah naik ke Mendagri. Dari KSN sudah Pak ya? Sudah. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Jambi meyakini izin pelantikan tersebut dalam waktu dekat akan segera diterima. Lantaran, prosesnya saat ini sudah bergulit di Kementerian Dalam Negeri. Setelah izin dari KSN di Pak Sika sudah didapatkan. Setidaknya ada 52 orang pejabat SL2 yang telah mengikuti proses Jofit tersebut. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV KSN di Pak Sika sudah menumpang di KSC di Pak Sika孩 yang disini. KSN di Pak Sika Barat, Jambi 29 TV KSN di Pak Sika�들